selamat menikmati pusing banget nih parah nih kayaknya eh bentar ya bunda abang ya ada yang ganjil nih ya iya bang biasanya kan kalian genap ya kok ganjil nih nih si muka cekung mana nih bebek bebek kemana militer bang wajib militer gimana ceritanya bisa dia wajib militer sih iya di korea jadi ceritanya dia mindik 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 di korea selatan korea selatan jadi ke korea utara wajib militer jadi wajib militer ini ada personilnya ada empat nih bu jadi yang satu ini bebek ternyata dia lagi ikut wajib militer di sana iya kan pas tuh bang matanya kan oh iya sih lagi dicari nih bang caranya iya 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 biar suruh balik lah siap bang saya nih sebetulnya hari ini gimana ya bu ya ada rasa-rasa gundah gulana gitu loh bu ini saya curhat aja ya bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya anak saya anak saya itu gak mau dinasehatin bu jadi kalo umpamnya dinasehatin sama bapaknya tuh suka ngebantah gitu loh gak nurutin kira-kira ibu ada solusinya gak? ada bang kalau anak ibu diapain? kalau saya dikurung di kamar mandi ibu ini semuanya pada pake kekerasan ya ini KDA loh kekerasan dalam anak loh gak boleh kayak gitu bu kayak saya nih contohnya nih ya saya anak saya ini selama ini kalo umpamanya tidak menuruti saya saya takut-takutin saya takut-takutin sama hantu itu merusak mental anak kenapa mental anak jadi ya kasian bang Melky nanti anaknya kan mentalnya jadi jadi apa jadi rapuh gitu lah nah itu bang Melky justru bang Melky itu nanti yang justru durhaka sama anak durhaka sama anak ibu emangnya ada orang tua durhaka sama anak yang saya denger-denger kan anak durhaka sama orang tua ya iya bang ini saya baru denger nih bu beneran ada orang tua durhaka sama anak gitu iya walaikumsalam warahmatullahi wabang-wabang seger banget iya iya seger cuma saya kurang seger nih kenapa emangnya bang? anak saya gak mau nurutin saya bunda saya minta saran sama bunda-bunda yang ada di studio ini gimana caranya biar anak nurutin ada yang cubit aja ada yang bunda disana tuh masukin ke kamar mandi karena anak-anak kucing kalau saya cuma nakut-nakutin bunda ke anak tapi katanya itu bisa orang tuanya bisa jadi durhaka sama anak itu saya mau tanya tuh saya baru denger nih bener loh ada orang tua durhaka sama anak iya bukan anak aja durhaka sama orang tua emang ada tanda-tandanya bunda? ada orang tua durhaka sama anak? ada tanda ada bang ada ya? oke kita bahas deh bunda nada bunda lisa ini dari mana nih jemaah kita nih? iya dari mana bu? jauh-jauh datang jam berapa dari bandung? iya jam berapa nih datangnya nih? subuh hari ya nih? jam 2 jam 2 jam 2 iya kita tayang jam 8 bener-bener bunda ya semangat semangat nah seperti biasa di assalamualaikum bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat sama kehidupan kita nih bunda hari ini saya mau nanya nih sama bunda nada bunda lisa emang beneran ada orang tua yang durhaka sama anak? hmm oh iya nih bunda-bunda belum pada kenal dong sama teman-teman band kita lupa saya mengenalinnya ini dia Arohin Arohin iya bunda lisa emang ada beneran ya? orang tua durhaka sama anak? baik boleh dibahas gak bunda? izin bunda nada silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalam wa'ala manda nabiya ba'da Sayyidina Muhammadin Allah wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayu milqiyamah wa ba'd bun ya bunda iya mahadaman Alhamdulillah baik ada pertanyaan emang ada gak sih? ya ya orang tua yang durhaka kepada anak ya karena ada sebuah kisah yang tercantum dalam kitab Fawa Idul Mukhtaroh seorang laki-laki mengadu kepada khalifah amirul mu'minin Umar bin Khattab ya Umar saya punya anak badak banget bandel susah banget dibilangin no kayak tadi kali Bang Maki curhatnya begitu ya? iya bener bunda itu bagaimana itu anak bagaimana itu begitu Umar radiyallahu'an ternyata ada anak yang disampingnya tersebut melihat kepada anak tersebut karena memang anak tersebut tidak dididik dengan baik dia lantas bertanya dengan lantang kepada Umar bin Khattab ya amirul mu'minin apakah ada hak seorang anak daripada orang tuanya? ya kata Umar bin Khattab apa itu haknya? yang pertama memberikan ibu yang baik jadi sebelum anak ini kita bentuk cari dulu babat bibit bobotnya yang soleh jangan pengen ngambil di warung kita main comot baik jangan di jalan kita main angkut aja cari dulu nih bibitnya seorang ibu seorang anak yang akan lahir daripada seorang ibu pertama pastikan jadi istri atau seorang perempuan yang baik yang kedua berikan nama yang baik kata Umar bin Khattab yang ketiga ajarkan daripada Al-Quran lalu anak tersebut bilang ya amirul mu'minin ayahku memberikan ibu kepadaku seorang majusi dan ayahku sering mengatakan atau memanggilku dengan kata Ja'al apa itu Ja'al? anak lelawar kalau kita mah anak apa itu? anak badet omongan-omongan gak baik dan tidak pernah orangtuaku memberikan pelajaran tentang Al-Quran oleh karena Umar bin Khattab langsung marah melihat ayah anak tersebut dan mengatakan jika engkau mengadukan kedurhakaan anakmu kepadaku padahal engkau telah durhaka sebelum anakmu mendurhakai kamu itu berarti ada orangtua durhaka sama anak oleh karena kita sebagai orangtua bagaimanapun kesalahan seorang anak sebesar sekecil apapun kesalahan seorang anak maka introveksi bisa jadi kesalahan anak itu ada daripada kelalaian orang tua oleh karena mudah-mudahan orangtua juga banyak memberikan maaf kepada sang anak Wallahutana'alam jadi gitu terima kasih